Hai guys perkenalkan nama saya India di Suryani saya kelas 12 usaha perjalanan wisata pada hari ini kami akan melakukan tour ke Pulau Morotai dengan menggunakan kapal Ratu Maria jadi ikuti terus ya perjalanan saya guys kembali lagi bersama saya indah di sini saya sudah check-in hotel tadi pagi dan ini adalah saya disini saya bersama tiga teman kamar saya yaitu Hai ada Nurul sama ada Bella disini ini adalah ruang eh ini adalah kasur saya sama Nini terus ini kasurnya Bella sama Nurul sekarang kita mau lanjut untuk perjalanan city tour guys jadi jangan lupa ikuti keseruan kita terus ya hai 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 selamat menikmati 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 ini adalah foto-foto bersejarah peninggalan perang dunia tersebut yang dimiliki oleh Bapak Muhlis Esol dan sedang dijelaskan oleh cucu atau cucinya ini saya akan melihatkan lagi ya beberapa peninggalannya Hai guys selamat pagi hari ini hari satu pagi kembali lagi bersama saya Indah hari ini ini agenda kami adalah Hopping Island guys kita akan mengunyui pasir pulau-pasir timbul pulau kolorai pulau sum-sum dan pulau dodola jadi saya update lagi ya nanti kalau sudah sampai disana sampai ikuti keseluruhan saya terus bye guys sekarang saya sudah berada di pulau pasir timbul pulau ini adalah pulau yang tidak berpenghuni dan pasirnya akan timbul saat air akan di atasnya sulut jadi ya ini adalah pulau nya guys sekarang kita sudah ada di pulau kokoya wuuu coci ini ada Budi Dayak Budi Dayak you guys itu katanya terus ini rumput lautnya jernih ya guys jadi terus ya perjalanan saya ini adalah Budi Dayak Ikan you guys katanya terus ini rumput lautnya airnya jernih ya guys kembali lagi bersama saya dan disini juga ada teman baik saya guys kita sekarang berada di pulau di pulau ini terdapat penduduk guys kurang lebih 200 kepala keluarga disini juga ada sekolah namun cuma ada sekolah dasar sama sekolah menengah pertama guys itu pun hanya satu-satu iya dan jika orang-orang sini mau melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA itu harus pindah ke Morotai jadi yah itulah udah tadi desa ini sangat indah guys jadi mari kita jaga dan lindungi dari sampah dan polusi udara bye sekarang kita sudah berada di pulau Dodola dan kita sudah selesai makan siang geng ya sudah selesai gimana makan siangnya good nice pulau Dodola ini sangatlah indah gengs kayak nama aku kembali lagi bersama saya sekarang saya sudah berada di pulau Dodola pulau Dodola ini saya sekarang berada di pulau Dodola besar guys karena pulau Dodola ini terbagi dua bagian yaitu Dodola besar dan Dodola kecil yang disana jika airnya pasang naik pulau Dodola yang kecil ini tidak akan terlihat menyambung dengan pulau Dodola yang besar guys dan kebetulan hari ini pulau Dodolanya terlihat menyambung karena airnya sedang pasang surut jadi kita sangat beruntung saya akan melihatkan ya saya akan melihatkan ya saya akan melihatkan pemenangannya sudah lanjut jadi stay tune oke guys sekarang kita sudah menuju ke pulau Dodola kecil disana guys ada tulisan I love Dodola kayaknya katanya sih jadi mari kita kesana untuk memastikan sendiri ya nanti kalau sudah disana saya update lagi oke jangan di skip ya bye hi guys hi guys kita sudah sampai di pulau Dodola kecil jadi ini adalah pemandangannya guys jadi kita sudah tiba di pulau Dodola kecil guys jadi ini adalah pemandangannya eh salfok ini ada ikonnya guys spot fotonya love island Dodola dan loha nanti kalau mereka sudah habis foto nanti aku kasih lihat ya oke oke kembali lagi bersama saya indah jadi setelah dari pulau Dodola tadi kami melanjutkan perjalanan ke pulau sum-sum di depan pulau sum-sum ini terdapat sebuah patung yaitu patung jenderal Douglas MacArthur yes guys hehehe jenderal Douglas MacArthur ini adalah seorang jenderal angkatan darat yang memandu komandan pasukan Amerika Serikat di Filipina dan dia dikenal dengan slogan I shall return dalam merebut Filipina kembali saya akan tempelkan sejarah singkatnya ya hai guys selamat pagi hari ini hari minggu tanggal 13 jadi sekarang kita sudah cekot hotel guys dan agenda selanjutnya adalah kita pergi sarapan jadi nanti saya akan mengingatkan ya susana sarapannya bye sampai ketemu disana hai ya jadi kita sudah kita lagi sarapan guys dan saya sudah sarapan hai biasa guys dia malu-malu guys kita mau halo guys kembali lagi sama saya tadi setelah sarapan kita akan menuju ke museum trikora guys disini itu ada monumen patungnya itu hahaha jadi mari kita kesana om kueya ini patung apa ya hmm ini ini adalah monumen trikora dan ini direspikan pada tanggal 15 September 2012 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini guys patungnya ini bagaimana patungnya bang saya liatkan secara detailnya ya jadi guys 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 jadi di setiap dindingnya ini kan ada empat sisi itu ada setiap informasi guys jadi halaman pertama di depan halaman kedua di sebelah kanan halaman ketiganya di belakang terus halaman keempatnya di sebelah kiri nanti saya akan melihatkan ya gambarnya teman-teman jadi setelah dari museum Trikwara tadi kita langsung menuju ke objek wisata air kaca dan ini adalah destinasi terakhir kita yang berada di kumurutai ini kita check-in di bandara mari kita berwisata di objek wisata air kaca ini oke jadi mari kita lihat perjalanannya sana bye bye hai guys jadi kita sudah tiba di air kaca air kacanya di bawah itu guys jadi mari kita turun ya permisi vlognya orang lain permisi 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 hai 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 water kaca nah guys jadi itu airnya guys airnya bersih dan jernih jadi guys katanya air kaca ini digunakan untuk kemandiannya General McArthur kemarin yang ada monumennya di pulau sum-sum katanya kalau dia mandi disini dia akan mendapatkan ide atau ramalan-ramalan untuk berperang guys jadi jadi udah oke jadi saya akan perlihatkan ya foto fotonya hai 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 jadi sekarang kita sudah berada di di ruang tubuh di bandara dan bagula ternate untuk pulang ke ternate ya jadi jadi jangan di skip ya videonya dadah pasir datang ja Hai 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 guys sekarang kita sudah tiba-tiba di Bandara Babulat Ternate yay dan saw wings tadi guys, jadi terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe bye see you on the next stream bagi adik-adik sekalian untuk yang mau berwisata seperti ini belajar sambil berwisata saya sarankan untuk masuk di jurusan usaha penjalan tentunya di SMK Negeri 1 Kota Ternate jangan lupa ya bye